Halo sahabat Youtube, kembali lagi dengan Nathan Channel. Kali ini kita akan membahas kembali Microsoft Excel dengan topik VivoTable. VivoTable berfungsi atau merupakan sebuah fitur yang ada di Microsoft Excel yang fungsinya untuk membuat rangkuman, melakukan analisa, eksplorasi data, serta mempresentasikannya. Dengan VivoTable menjadikan kegiatan Anda dengan menggunakan Microsoft Excel lebih powerful seperti merangkum data dalam jumlah yang besar dengan waktu yang singkat. Nah itu teman-teman fungsi dari VivoTable. Mari kita langsung praktekkan ke dalam data ya teman-teman. Nah disini saya sudah membuat contoh rangkuman dari sebuah laporan dari PT. Sukses Abadi. Nah disini sudah ada rangkuman dari penjualan, tapi belum bisa dikategorikan untuk dibaca sebagai laporan. Nah bagaimana fungsi VivoTable disini? Mari kita langsung saja. Nah kita blok dulu data yang sudah kita buat dari judul sampai ke akhir. Disini ada 50 table ya teman-teman. Nah setelah kita blok semua, kita ke menu Insert. Nah di Insert di kiri atas ini ada VivoTable. Kita klik tanda panahnya, kemudian kita pilih VivoTable. Nah langsung muncul Create VivoTable. Disini sudah di blok sesuai dengan perintah kita tadi. Kemudian kita bisa pilih di Existing Worksheet ya. Oke, Existing Worksheetnya sudah kita klik. Nah lokasinya bisa kita pilih juga. Kita klik di misalnya di sheet ini ya, di sheet yang baru. Kita klik disini. Kemudian kita kembali lagi ke Create VivoTable. Kita klik kotak ini. Nah kemudian Create VivoTable. Kita bisa langsung OK. Nah di sheet 7 ini, di lembar kerja kita yang baru sudah tampil ya teman-teman. VivoTable-nya. Nah kita sudah disajikan data seperti ini. Nah kita bisa mulainya. Misalnya kita nomor, kita centang. Kita ingin mengetahui barang yang dijual dari sales yang ada berdasarkan harga jual, HPP, dan lapak kotor. Nah maka secara otomatis, disini akan menampilkan sesuai dengan perintah kita yang tadi kita buat disini. Misalnya supaya lebih sederhana, nomor dan tanggal kita hilangkan. Nah jadi di bulan Agustus, untuk penjualan laptop, disini ada 4 sales. Layar LCD ada 3 sales, ada mesin absen, ada 4 sales. Nah jadi sangat mudah teman-teman. Nah untuk grand total sendiri, dia sudah langsung menjumlahkan. Misalnya kita ingin melihat dari penjualan laptop sendiri misalnya. Kita langsung klik disini tadi ya teman-teman. Kita select all nya, kita hilangkan dulu. Kita ingin melihat misalnya penjualan proyektor. Kita pilih proyektor, kita OK. Nah disini terlihat. Jadi penjualan proyektor di bulan Agustus adalah Daniel, Ruben, Rudy, dan Siska. Dengan total penjualan sudah tersedia dan client total juga sudah tersedia. Sangat mudah teman-teman. Kita kembali lagi ke select all. Kita select semuanya. Kemudian kita pilih lagi. Seandainya ingin teman-teman merubah style formatnya bisa. Misalnya kita ingin menggunakan kolom label. Nah disini nama barang kita bisa pindahkan ya. Dari row label kita pindahkan ke kolom label. Nama barang kita pindahkan. Nah seperti ini teman-teman. Jadi sangat mudah ya. Jadi Daniel menjual laptop, menjual mesin upset, mesin barcode, proyektor. Nah disini sangat jelas. Jadi tapi sangat panjang jadinya ya. Panjang ke samping. Jadi kurang memudahkan di dalam melihat dalam sebuah laporan. Nah sebaiknya kita pakai disini saja. Atau kita juga bisa balik. Misalnya berdasarkan nama barang. Nama barangnya kita taruh di atas. Nah misalnya penjualan laptop oleh siapa saja. Nah juga bisa terlihat disini ya. Atau nama seles seperti tadi. Nah seperti ini teman-teman. Sangat mudah kita memodifikasi datanya. Kemudian misalnya kita ingin menambahkan di sebelahnya ada alamat penjualan. Sangat mudah. Nah kita kembali lagi ke data ya. Ini data yang sudah kita block tadi. Kita bisa gunakan kembali. Kemudian kita ke insert dan ke pivot table kembali. Nah pivot table kita klik. Nah disini kita pilih existing worksheet. Lokasinya bisa kita pakai tadi ya. Di C7. Misalnya kita taruh disini teman-teman. Kita klik. Kemudian kita ke sini lagi. Klik pivot table. Nah kita langsung ok. Maka lembar kerjanya pivot table akan otomatis muncul. Misalnya kita ingin mengetahui alamat yang dijual. Tanggal, barang, nama sales, alamat yang dijual, harga barang, HPP, laba kotor. Nah disini sangat jelas sudah terlihat. Misalnya kita tanggalnya kita abaikan dulu. Nah maka disini terlihat bahwa daerah-daerah penjualan masing-masing sales sudah terlihat. Misalnya kita ingin mengetahui alamat yang lebih utama. Kita pindahkan alamat disini teman-teman. Roll labelnya kita pindahkan alamat yang ke atas. Nah seperti ini jadi teman-teman. Jadi Bandung, di Bandung ada mesin absen dijual oleh Daniel. Atau nama salesnya kita hilangkan juga bisa. Nah seperti ini. Misalnya di Bandung ada mesin absen, ada penjualan mesin barcode, ada TV. Nah sangat mudah teman-teman. Nama sales juga boleh kita cantumkan. Maka seperti ini jadinya. Kalau membuat format ke samping juga sama. Tadi seperti tadi yang saya sudah sampaikan di awal. Nah sangat mudah teman-teman ya. Di dalam menentukan sebuah laporan menggunakan Vivo Table. Nah setelah kita selesai disini. Bisa juga kita merapikan format ini ya. Kita klik disini. Kita memilih ke design. Ke atas kembali ya. Kemudian kita klik misalnya kita ingin format seperti ini. Secara otomatis dia akan berubah. Nah kemudian kita angkanya kita ingin isikan decimal. Kita klik kanan. Kita ke format cell. Nah kita ke number. Nah disini number. Desimalnya kita pilih. Nah secara otomatis dia akan berubah. Ini juga sama teman-teman caranya. Sangat praktis ya. Nah kalau mau lebih praktis lagi. Misalnya kita ingin merubah angkanya. Supaya decimal seperti ini. Tinggal kita klik home. Kemudian format painter. Kita bisa klik disini ya. Nah seperti itu contoh teman-teman. Nah secara otomatis dia akan membuat formatnya seperti yang kita inginkan tadi. Nah sangat mudah kan teman-teman. Kemudian dalam pembuatan laporan. Misalnya judulnya kita ingin menambahkan disini juga bisa. Kita tambahkan di C7. Oke kita tambahkan dulu role-nya. Kita tambahkan. Kita insert. Setu kali ya. Nah kita tambahkan disini PT sukses abadi penjualan di bulan Arustus. Nah kita bisa tambahkan disini. Kita bisa merger. Nah cara merger juga sama. Kalau tidak mau klik ribet. Kita pakai format painter. Kita klik disini. Kemudian. Disini jadi formatnya sama. Nah itu jeleknya. Nah tapi kalau ingin kita mengecilkan juga bisa ya. Kita kecilkan disini ya. Nah seperti itu teman-teman. Sangat mudah ya. Nah. Kita bilangkan grid line juga bisa. Nah seperti itu. Oke teman-teman. Demikian. Untuk pelajaran kita kali ini. Microsoft Excel dengan tema V4Table. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Thank you. Bye. 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 Bye.